kemudian ada lagi yang disebut sebagai keterkaitan total keterkaitan total itu dapat dihitung dengan formula kita menjumlakan elemen-elemen dari matriks kebalikan leontif jadi untuk gampang ilustrasinya adalah misalkan kita gunakan tabel untuk output yang tadi tabel untuk output Indonesia 2016 keterkaitan ke belakang total itu dapat kita hitung dengan menjumlahkan elemen-elemen dari matriks kebalikan leontif 1 min A di inverse ya matriks kebalikan leontif itu untuk setiap sektor kita jumlahkan berdasarkan kolom nah itu adalah keterkaitan ke belakang total jadi keterkaitan ke belakang total ini dia menangkap keterkaitan ke belakang langsung dan keterkaitan ke belakang tidak langsung nah ini yang seperti second roundnya lah tidak langsung nah keterkaitan ke belakang tidak langsung ini itu yang bisa kita hitung dengan mengurangkan antara keterkaitan ke belakang total dengan keterkaitan ke belakang langsung supaya dapat nilai keterkaitan ke belakang tidak langsung jadi selisihnya itu adalah keterkaitan ke belakang tidak langsung nah jadi disini kita dapat informasi mengenai keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung bagaimana interpretasinya jadi angka keterkaitan ini kita menginterpretasikannya dengan membandingkan antara satu sektor dengan sektor lainnya kalau angka keterkaitannya lebih besar maka pertambahan nilai satu mata uang dari sektor satu misalkan atau sektor J akan menciptakan bangkitan permintaan lebih besar dibandingkan sektor yang lainnya jadi misalkan kita lihat disini keterkaitan ke belakang langsung misalkan ya keterkaitan ke belakang langsung sektor F terhadap kita bandingkan terhadap keterkaitan ke belakang langsung sektor G misalkan disini kita lihat bahwa keterkaitan ke belakang langsung sektor F itu lebih besar daripada sektor G artinya bahwa sektor F itu dampak permintaannya itu lebih besar daripada sektor G terhadap dalam perekonomian jadi ketika kita menambah final demand di sektor F maka dia tarikan permintaan terhadap input-input dari sektor lainnya itu lebih besar daripada sektor G nah dalam beberapa kasus untuk analisis backward dependence atau linkage to deras ekonomi informasi internal linkage ini dapat dibuang dari ukuran terkaitan maksudnya bagaimana jadi dalam beberapa kasus misalkan linkage yang kita punya ini itu mencapuk juga linkage ke dia sendiri karena kan ini kan kalau kita lihat dia menjumlahkan juga nilai elemen matrix teknologi dari sektor itu sendiri dari sektor misalkan tadi ini kita jumlahkan elemen matrix teknologi untuk kolom A supaya kita dapat keterkaitan ke belakang langsung dari sektor A supaya kita lihat keterkaitannya to the rest of the economy simply kita kurangkan dengan elemen dari sektor A itu sendiri jadi misalkan dalam kasus ini misalkan tadi kita punya keterkaitan keterkaitan ke belakang langsung to the rest of the economy jadi kalau to the rest of the economy keterkaitannya berarti ini saya copy berarti caranya adalah keterkaitan kita jumlakan hanya keterkaitan ke belakang langsung saja tapi kita kurangkan dengan ke nilai dari sektor A nilai elemen matrix teknologi dari sektor A jadi kita dapat keterkaitan ke belakang yang hanya ke sektor-sektor lainnya di ekonomi saja bukan ke dirinya sendiri dengan mengubah ke dirinya sendiri tentu kita tidak bisa kalau di Excel tidak bisa kita tarik secara otomatis seperti ini karena ini nanti akan dikurangi dengan nilai elemen sektor 1 juga harusnya akan dikurangi dengan elemen sektor 2 jadi formulanya secara teknis di Excel supaya ini bisa ditarik secara otomatis tinggal tarik kanan formulanya adalah sama dengan sum jadi kita jumlakan sektor elemen matrix sektor matrix teknologi sektor A kita jumlakan dikurang kemudian kita pakai VLOOKUP oke VLOOKUP kita buat block seperti ini kan kemudian kita kunci kemudian kita cari informasinya di tabel ini kita tarik dari sini sampai ke ujung tabel kita kunci dengan menggunakan F4 kemudian koma kemudian dia adalah kolom dari kolom sini kita mau ambil dari kolom ini kan karena kita mau mengurangi dengan yang angka ini jadi dia kolom kolom 2 oke kolom 2 kemudian kita pakai exact match nah ini adalah keterkaitan ke akal nah cuma kalau ini untuk kanan supaya dia konsisten kan kalau ini kan kita kurangi dengan nanti angka di kolom 2 nih ini kan kolom 1 ini kolom 2 kolom 3 dan seterusnya nah supaya mudah gampang di atas kita taruh misalkan 2 3 4 dan seterusnya supaya gampang kemudian angka di sini kita ganti dengan nilai di sini jadi nanti dia otomatis akan mengikuti mengurangi nah ini kita tarik nah ini adalah nilai dari yang di atas nilai keterkaitan kebelakang langsung dikurangi dengan nilai keterkaitan sektor tersebut terhadap dirinya sendiri keterkaitan sektor keterkaitan kebelakang sektor tersebut terhadap dirinya sendiri nah itu kita dapat nilai keterkaitan kebelakang langsung to the rest of the economy kita drop keterkaitan terhadap dirinya sendiri oke dengan cara yang sama kita bisa hitung untuk keterkaitan kebelakang total jadi keterkaitan kebelakang total itu adalah penjumlahan dari keterkaitan dari elemen di kolom A dalam hal ini dari matriks kembalikan ke elektif kemudian kita kurangi dengan akta disini ya kan di sel A nah supaya ini bisa ditarik secara otomatis maka kita sekali lagi menggunakan fungsi vlookup vlookup dari dia sektor A kemudian kemudian referenselnya adalah kita buat disini matriks kebalikan lantai tapi dari bawah dari sini sampai ke ujung kita kunci dengan menggunakan F4 di keyboard kemudian kolomnya ini adalah kolom 1 makanya kolom 2 nanti untuk sektor B kolom 3 dan seterusnya nah ini tadi sudah kita buat di atas kemudian exact match nah ini adalah keterkaitan ke belakang total oke jadi referenselnya dari matriks kebalikan lantif matriks kebalikan lantif itu dikurangi dengan angka dari elemen matriks kebalikan lantif di sektor itu sendiri itu dapat keterkaitan ke belakang total to the rest of the economy nah keterkaitan ke belakang tidak langsungnya oke keterkaitan ke belakang tidak langsungnya itu tinggal kita kurangkan saja yang to the rest of the economy ya tinggal kita kurangi saja keterkaitan ke belakang total dengan keterkaitan ke belakang langsung jadi keterkaitan ke belakang tidak langsung ke sektor-sektor lainnya di ekonomi tanpa memerhatikan sektor itu sendiri itu adalah selisihnya oke jadi ini adalah untuk ketor kaitan ke belakang kekaitan ke belakang all sectors tadi all sectors kemudian yang ini to the rest of the economy excluding atau membuang its own tanpa merhatikan sektor itu sendiri ya seperti itu oke kita akan balik